Warga desa Kota Karang, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi kecewa pelayanan PLN. Akibat dari pemadaman listrik yang kerap terjadi sejak 3 hari terakhir. Akibat pemadaman ini, barang-barang elektronik milik warga menjadi rusak. Sejumlah masyarakat di desa Kota Karang, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Moro Jambi saat ini mengeluhkan pelayanan listrik PLN. Pasalnya menurut warga desa Kota Karang, pelayanan listrik oleh perusahaan pelat merah tersebut dinilai kurang maksimal. Dan bahkan malah membuat konsumen mengalami kerugian. Pemadaman yang kerap terjadi membuat masyarakat gerah dengan kinerja PLN, bahkan dalam kurung waktu 3 hari terakhir, pemadaman listrik PLN terjadi berulang kali dengan jeda waktu yang lama. Akibat listrik yang kerap hidup dan mati tersebut, barang-barang elektronik milik warga di desa Kota Karang menjadi rusak seperti penanak nasi, kipos angin, dispenser, peralatan CCTV, hingga pola lampu. Tidak hanya barang elektronik, aktivitas perekonomian masyarakat yang bergantung pada listrik PLN juga ikut terganggu, seperti penjual makanan dan usaha fotokopi. Menurut warga, selama ini mereka telah menjalankan kewajiban dengan membayar listrik sesuai dengan tagihan. Namun pelayanan yang warga dapatkan jauh dari harapan. Lampu ini bukan beberapa hari lagi, selama beberapa tahunnya memang lampu, tidak ada lampu yang ragu-ragu, tidak ada yang marah. Karena setiap hari mati lampu, matinya bukan setiap jam atau setiap jam, karena sampai berhari-hari. Mati dan kita butuh lampu kan, apalagi kita punya anak kecil, sudah cucu di rumah. Itu sudah bisa panas. Kalau mati lampu sudah gelap, panas, nanti mulai nangis, nangis. Penting sekali lah lampu. Atas kejadian pemadaman listrik ini, warga desa Kota Karang meminta pihak PLN untuk dapat memperbaiki kinerjanya dan mempertanggungjawabkan atas kerusakan barang elektronik akibat pemadaman tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!